WAKIL PRESIDEN YUSUF KALA Stunting menyebabkan kecerdasan menurut Kecerdasan yang rendah akan menyebabkan kemiskinan Jadi kita harus membuat terobosan Intinya adalah mari kita bekerjasama dan potong royong sedagi-dagi Mengerakkan hari ini semua Sehingga ada gerakan nasional untuk penjagaan stunting atau stunting Upaya pencegahan stunting harus diterapkan lintas sektor Melibatkan komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta Untuk itu, di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia Telah melibatkan 17 kementerian dan lembaga dalam penanganan stunting yang terintegrasi Tahun 2019 ditargetkan ada 160 kabupaten Yang akan menjalankan program penanganan stunting yang terintegrasi MCA Indonesia mendukung upaya pemerintah dalam penanganan stunting di 64 kabupaten di Indonesia Salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Tengah Jadi di pemerintah koordinasi Tengah kita menerapkan penanganan pencegahan stunting ini Melalui pendekatan yang holistik yang terintegratif Yang pertama memang melakukan intervensi spesifik yang dilakukan oleh teman-teman dari bidang kesehatan Dan yang satu integrasi sensitifnya yang dilakukan non-kesehatan Tapi berkaitan dengan pendekatan stunting Seperti air bersih, ya kan, sanitasi Organisasi masyarakat serta tokoh agama memegang peran penting dalam penanganan stunting MCA Indonesia turut melibatkan tokoh lintas agama dalam pencegah stunting Nah, Seattle Asia melakukan upaya pencegahan stunting dengan meningkatkan kapasitas kader-kadernya Untuk melakukan sosialisasi stunting baik tingkat nasional maupun tingkat daerah Kami juga mengajak tokoh-tokoh agama Baik yang muslim hingga ke tokoh-tokoh agama lintas agama Untuk bersama-sama melakukan sosialisasi atau kampanye Organisasi masyarakat harus bersama-sama dengan berbagai pihak Baik pemerintah maupun swasta Untuk kemudian melakukan tegah stunting ini bersama Karena ini tidak hanya kewajiban pemerintah Tapi juga kewajiban organisasi masyarakat Diharapkan turunnya angka stunting di Indonesia Akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia yang lebih sejahtera Sampai jumpa di video selanjutnya